Nama saya Anish Hair Nyesha, saya perwakilan dari Lajah Harfa, lembaga melekat harapan 2K, Alhamdulillah saat ini kita sedang menyalurkan bantuan hadithi. Harfa Banten kini hadiahi marbot masjid dua ekor hewan kurban, jamani dan istri. Global Expo TV Kabupaten Pandeglang, Selasa 12 Juli 2022 Relawan Harfa Banten, Tony Suparjo menyampaikan rasa syukur dan gembira atas program yang digagas oleh Harfa Banten, dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Harfa Banten kini menghadiahi dua ekor hewan kurban untuk abah jamani dan istrinya yang berprofesi sebagai marbot masjid di Kampung Cimoyan, Desa Bungur Copong, karena tim program Las Harfa, Teh, Anish Hoirunisa, sampai ke kediaman abah jamani jam 11.00, disambut oleh keluarga dan beberapa tokoh masyarakat. Kiai Santa, Ustadz Emud, Ujang Komara, dan Saman Selan, yang sejak pagi menunggu kehadiran tim dari Las Harfa, Ujang Komara menyampaikan, rasa terima kasih kepada Las Harfa yang sudah bisa membantu hewan kurban untuk abah jamani dan istrinya. Insya Allah keberkahnya akan didapatkan oleh semuanya. Ustadz Santa, dan Ustadz Emud, selaku tokoh agama menyampaikan harapan ke depannya ada lagi yang bisa dibantu oleh Harfa, karena program ini dianggap baik dan layak diteruskan, Saman Selan selaku tokoh di Kampung Cimoyan, mengapresiasi kepada relawan Kang Tony, dan Harfa Banten atas kontribusinya kepada warga Cimoyan, terutama dalam pendistribusian daging kurbannya yang bisa dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali, ini jelas keberkahan tersendiri kata Saman Selan. Saat ditemui awak media, Global Expo TV, koordinator program dari Las Harfa Banten. T. Anis Koirunisa menyampaikan, bahwa Las Harfa menebar dan membagikan hewan kurban di berbagai daerah dari kota hingga desa. Dengan harapan Harfa bisa terus berbagi kebaikan dengan masyarakat yang membutuhkan, karena tidak sedikit di pelosok desa yang kami datangi, hanya bisa makan daging sapi atau domba di Hari Raya Idul Adha saja, mohon doa dari semuanya semoga Harfa Banten diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah berbagi bersama yang membutuhkan tutupnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expo TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expo TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expo TV Provinsi Banten, Tarman Gojin, mengabarkan. Nah, nama saya Anis Hairunisa, saya perwakilan dari Lazharfa, Lembaga Ambil Zakat Harapan Du'afa. Alhamdulillah, saat ini kita sedang menyalurkan bantuan hadiah dari para donatur untuk Abah Jamani kurban di tahun ini. Alhamdulillah. Di tahun 2022 ya? Di tahun 2022. Di kampung Cimoyan, Desa Bungor Copong, Kecamatan, Picung. Ini kita sudah menunaikan amanah kita. Semoga ini bermanfaat untuk Abah, untuk keluarga, dan untuk keluarga kampung Cimoyan. Pada kesempatan saya hari ini, izinkan juga saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih wabir khusus kepada Harfan Du'afa, Harfa Banten, dengan tim yang sudah sampai di kampung Cimoyan, untuk menyalurkan amanah, yaitu bantuan hewan kurban terkhusus untuk keluarga Bajamani. Jadi, sebanyak dua ekor, insya Allah kebaikan ini khususnya untuk Abah Jamani bisa berkurban di tahun ini, dan mudah-mudahan nanti menjadi kendaraan di surganya Allah SWT. Kemudian untuk dagingnya, Pak Tarman, kita akan sembarkan ke masyarakat sekitar, khusus keluarga Kecamatan Cimoyan. Jadi, ini nanti kebermanfaatan lain untuk masyarakat. Jadi, sekali lagi sangat berterima kasih kepada Harfa. Mudah-mudahan Harfa selalu jaya, Harfa selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Jadi, harapan Bapak dari Yayasan Harfa ini bisa menyakurkan setiap tahunnya ya? Baik, harapan saya bukan hanya Bungu Cokong, bukan hanya Bungu Cokong, tapi mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang perlu dibantu terkait dengan program kurban ini. Karena Abah Jamani ini selama 10 tahun bermimpi untuk berkurban, meskipun dia merawat domba, tapi domba-dombanya itu domba gaduhan bahasa di kampung. Jadi, dia tidak bisa melaksanakan kurban karena harus bagi hasil dengan yang punya domba. Maka oleh karenanya, mimpi Abah Jamani hari ini terbayang atau ditunaikan oleh Lajj Harfa. Maka sangat berterima kasih. Mudah-mudahan Lajj Harfa selalu amanah, selalu jaya. Amin. Oke, terima kasih Pak atas komentarnya dan sudah bisa memberikan hak jawab terawak-awak media. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Berapa, Pak? 1, 2, 7. 1, 2, 7? 1, 2, 7. 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 20, 17, 20, 21. Terima kasih.